Sementara itu saudara, pada Kamis pagi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bonebolango Gorontalo rencananya akan melakukan swab PCR kembali kepada siswa dan guru di Madrasa Alia Negeri Insan Cendekia Gorontalo. Swab PCR tersebut dilakukan untuk menentukan apakah siswa dan guru di Madrasa Cendekia Gorontalo masih positif COVID-19 atau sudah negatif. Usai dinyatakan positif COVID-19, pada tanggal 28 Februari lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bonebolango Gorontalo rencananya pada Kamis pagi akan melakukan swab PCR kembali kepada siswa dan guru. Swab PCR tersebut dilakukan untuk menentukan apakah siswa dan guru di Madrasa Cendekia Gorontalo masih positif COVID-19 atau sudah negatif. Namun demikian hingga Kamis siang, petugas kesehatan Kabupaten Bonebolango belum mendatangi Maninsan Cendekia dan masih ditunggu oleh pihak Madrasa. Kami berkoordinasi dengan DINKES dan direncanakan hari ini DINKES akan melakukan kembali PCR ke-2 untuk menguji siswa-siswa yang positif ini. Namun sampai saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari DINKES untuk memastikan jadwal PCR hari ini. Sampai sekarang kami masih berkoordinasi. Tapi tetap akan ada, dijadwalkan, dilakukan kembali pengujian sampling yang ke-2 setelah dilakukan isoman. Sebelumnya, Satgas COVID-19 Bonebolango melakukan swab PCR kepada tiga ratusan siswa dan lima puluh guru di Maninsan Cendekia Gorontalo. Dari hasil swab PCR, 138 siswa dinyatakan positif COVID-19 dan empat dirawat di rumah sakit karena mengalami gejala demam dan batuk. Sementara dari lima puluh orang guru, tiga di antaranya positif COVID-19 namun tanpa gejala. Untuk mencegah COVID-19, pihak madrasah memperketat protokol kesehatan mulai dari cek suhu tubuh, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.